Lewi ti opat, belas ribu surat sorapikin pemilihan umum 2018 di Kabupaten Bandung Barat, katohian dan ruksak nalika petugas kerni lepan turta nyortir. Eta surat soran uruksak te dirong bakal nambahan, lantaran kakalat dilupa surat soran ureng se disortir turta diti lepan. Hari surat soran DPD jeng presiden masih disortir turta dilepetan tepika ayena. Surat soran uruksak bakal dipulangkan ke KPU serpikin diganti nuanyar. Kurang tisah bulan dayi prak-perakan pemilu 2018 bakal dipaju, tapi jumlah surat soran uruksak di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat bikin nambahan. Tindah hasil nilai lepan turta nyortir, katohian 14 ribu lambar surat soran uruksak. Jumlah anusak itu te masih bakal nambahan, lantaran tepi kakiwari surat soran presiden jeng DPD masih disortir turta diti lepan. Surat soran uruksak te balukar kekenaan mangsi tina percetakan, soek jeng rikes turhente nyumponan standar pemilihan umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat, Nembraken, pikin nutup kekurangan surat soran uruksak, bakal dipulangkan di Kapusir pikin diganti kunu anyar. Selesai dari sorotir lipat, total nanti kita akan menemukan berapa, itulah pada waktu juga akan kita buatkan surat permohonan untuk penggantian terhadap yang rusak ataupun kekurangan dalam dus dan segala. Kemarin yang rusak itu sekitar 4 ribuan, 34 ribu itu di DPD ya, dengan di DPRD Provinsi. Tiga kerusakan lebih banyak daripada di tingkat yang lain. Prak-perakan nyortir turtani lepan surat soran dilakonan kugene peratus orang pagawe, tur dilakonan di tilu tempat anuhentepati anggang, tigudang Raja Wali, kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!